Kecelakaan kembali terjadi di jalur Cikidang Sukabumi, kali ini terjadi di Tanjakan Pasir Bilik, Kampung Cimapak, Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Truk tangki Tronton bernomor polisi B9180WV yang membawa aspal terguling akibat tidak kuat menanjak di Tanjakan dengan tikungan tajam itu. Peristiwa terjadi sekitar pukul 5.30 WIB. Selasa, 11 April 2023, Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ibda M. Yanuar Fajar, mengatakan, truk tangki itu membawa muatan. Sekitar 18 ton aspal melaju dari arah Cikidang menuju Palabuhan Ratu, beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, sopir dan satu orang penumpang selamat. Kondisi truk pun menyangkut di pohon, sebelumnya, sopir truk tangki, Tirto, 38, mengatakan, saat itu ia melaju dari arah Cikidang ke Palabuhan Ratu, ia mengaku tidak tahu bahwa jalur lintas Palabuhan Ratu Cikidang ini dilarang dilalui mobil muatan besar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!